Hingga saat ini program vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat terus dikencarkan. Salah satu desa, yakni Desa Lubu Nagodang, Kecamatan Syulak, bekerja sama dengan pihak puskesmasa tempat mengadakan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Berdasarkan data dari pihak desa, hingga saat ini persentase warga desa Lubu Nagodang yang telah mengikuti vaksinasi COVID-19 mencapai 80 persen dengan total jumlah sasaran vaksinasi, yakni 800 sasaran. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai kalangan usia, baik dewasa, lansia, dan anak usia 12 hingga 17 tahun. Menurut Kepala Desa Lubu Nagodang, Muhtiar Gani mengatakan, antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 cukup tinggi. Capaian ini didukung dengan sosialisasi ketengah masyarakat oleh berbagai pihak terkait dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengikuti program vaksinasi. Kami melaksanakan vaksinasi di Desa Lubu Nagodang dengan kerjasamanya dengan puskesmas Sulagodang, 800 jiwa di Desa Lubu Nagodang. Untuk hari ini kami melaksanakan vaksin 150 lebih untuk Desa Lubu Nagodang berkasi kepada pihak puskesmas dari Sulagodang atas kerjasamanya. Kecapaian vaksinasi di Desa Lubu Nagodang saat ini sudah mencapai 80 persen. Dengan gencarnya program vaksinasi COVID-19 ini, diharapkan dapat meningkatkan pencapaian target vaksinasi di Desa Lubu Nagodang dan desa lainnya di Kabupaten Kerinci. Sehingga dapat menekan kasus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kerinci yang saat ini berada di zona kuning penyebaran COVID-19 Provinsi Jambi. Edward Rosman, TVRI Jambi melaporkan.